Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 76 tahun lalu, keadaan di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya sedang genting Tepatnya, pada 25 Februari 1944 Para santri di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Jenal Mustofa Lakukan perlawanan kepada militer Jepang Yang saat itu menduduki wilayah Indonesia Pertempuran tersebut pun dikenal dengan pertempuran Singaparna Semua bermula ketika Jepang menduduki Indonesia setelah kolonial Belanda Menyerah tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati Berbeda dengan Belanda Jepang memiliki strategi berbeda guna mengawasai Indonesia Alih-alih menyerang melalui kekuatan militer Jepang lebih memilih cara propaganda guna mengambil hati pribumi Salah satu caranya adalah membebaskan semua tahanan politik India Belanda Yang salah satunya adalah ulama sekaligus pemimpin produk pesantren Kiai Haji Jenal Mustofa Setelah membebaskan Kiai Haji Jenal Mustofa Pihak Jepang mencoba merayu Kiai Haji Jenal Mustofa Untuk menduduki jabatan anggota Sadenbu Badan propaganda di Priangan Timur Sebagai pemimpin yang diikuti hampir seluruh santri di Tasik Malaya dan Priangan Timur Kiai yang pernah menjadi santri di Sukamiskin tersebut menolak ajakan Jepang Beliau menolak bekerjasama karena alasan adanya ketentuan Seikerei Yaitu sikap membungkuk ke arah timur di pagi hari Sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang Gerakan Seikerei mirip gerakan ruku dalam sholat Tidak hanya sebagai penghormatan Seikerei juga sebagai pengakuan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari Dalam ajaran Islam, tindakan itu berarti musri Akibat dari penolakan tersebut Jepang menempatkan polisi rahasia Untuk mengawasi kegiatan pesantren Sukamanah dan Kiai Haji Jenal Mustofa Kegeraman Kiai Haji Jenal Mustofa terhadap Jepang Mulai muncul tidak lama setelah tentara ke-16 Kekaisaran Jepang Menduduki wilayah Jawa dan membentuk pemerintahan militer Disebutkan pada tahun 1943 Kiai Haji Jenal Mustofa diam-diam melakukan persiapan perlawanan Untuk tujuan ini telah dilakukan kontak dengan beberapa pesantren di Kasih Malaya Selain itu juga dilakukan hubungan dengan kesatuan Batalion Peta Pembela Tanah Air Yang dipimpin Daidan Komaskun Nama terakhir ini disebut memiliki hubungan yang erat Dengan pesantren Sukamanah yang dipimpin Kiai Haji Jenal Mustofa Daidan Komaskun berjanji Bahwa ia dan anak buahnya akan datang ke Sukamanah Untuk memberi latihan militer untuk para santri Rupanya hubungan dan rencana itu tercium pihak Jepang Tidak lama kemudian kesatuan tentara Peta dipindahkan ke bagian selatan wilayah Tasik Malaya Kiai Haji Jenal Mustofa pun tahu Pihak Jepang selalu mengawasinya bahkan mengancamnya Meski begitu suara-suara keras tetap saja ditujukan kepada Jepang Beliau dan para santri siap dengan semua kemungkinan Persiapan yang dilakukan adalah membentuk barisan santri dan rakyat Untuk melindungi area pesantren Jumlahnya sebanyak 509 orang Pada 23 Februari 1944 1944 Jepang mengirim utusan ke pesantren Mereka mengancam Kiai Haji Jenal Mustofa Para santri dan penduduk desa Esoknya 24 Februari Jepang mengerahkan pasukan Kempeta yang dipimpin pejabat lokal Yang memihak Jepang Seperti Cama Cakra Wilaksana Sastrauman Lurah Cimera Suhan Li Juru Tulis dan Muhri Kepala Kampung Pundu Mereka ingin meringkus Kiai Haji Jenal Mustofa Terjadi bentrok fisik dengan para santri Senjata-senjata Jepang berhasil berebut Yaitu 12 senapan 3 pucuk pistol Dan 25 senjata tajam Senjata-senjata itu disimpan dan tidak digunakan Kiai Haji Jenal Mustofa sadar Jepang pasti akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar Pada 25 Februari 1944 Sebelum pelaksanaan sholat Jumat Kiai Haji Jenal Mustofa menyampaikan hal itu Kemudian memberi kebebasan pilihan Jika ada santri Milih mengundurkan diri atau pulang ke kampungnya masing-masing Semua santri ternyata lebih memilih ikut melawan Saat khutbah Jumat Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid Kiai Haji Jenal Mustofa meminta jamaah tenang Dan menyelesaikan sholat Jumat Setelah itu ditemuinya pasukan Kempetai di Gunung Bentang Seorang perwira Jepang minta agar berbicara di masjid Tapi ketika bicara Nadanya begitu congkak sambil mengancam Kiai Haji Jenal Mustofa akan dihukum berat Setelah itu Perwira Jepang itu membujuk lagi Kiai Haji Jenal Mustofa tidak akan dihukum berat Asal mau minta ampun Jamaah pun tersinggung karena perkataan perwira Jepang Bahwa jika satu orang Jepang mati Maka harus ditemukan seribu nyawa orang Indonesia Suasana pun berubah gaduh dan Jepang telah bersiap Saat itu juga Kiai Haji Jenal Mustofa mengeluarkan komando perlawanan Perkelahian pun pecah Dalam perkelahian di persawahan Tiga polisi Jepang tewas dan satu melarikan diri Melihat ini Jepang pun marah besar Selanjutnya dikirim enam kompi tentara Dan desa suka manapun dikepung dari tiga arah Selatan, Timur, dan Utara Menjelang asar Jepang dengan menggunakan kendaraan lapis baja Usaha menerjang pesantren Mereka juga sengaja memaksa beberapa penduduk desa berdiri di barisan depan Cara lejik ini membuat para santri menjadi ragu Karena berhadapan dengan rakyat sendiri Melihat hal ini Kiai Haji Jenal Mustofa memerintahkan untuk tidak melakukan perlawanan Karena kalah senjata Kiai Haji Jenal Mustofa dan para santri mundur Pada menjelang malam Tentara Jepang selanjutnya merangsek ke pesantren Mertua Kiai Haji Jenal Mustofa Haji Samsudin dibunuh Jepang di tempat itu Malam itu juga Kiai Haji Jenal Mustofa yang mundur ke kampung Cihaur Ditangkap bersama dengan Kiai Najamudin Kiai Umar Serta 27 santri Dari 26 sampai 29 Februari 1944 Banyak penduduk desa yang di sekitar pesantren yang ditangkap tentara Jepang Penjara Tasik Malaya menjadi penuh Kiai Haji Jenal Mustofa sendiri menjalani proses introgasi selama 3 bulan Introgasi itu dilakukan dengan siksaan-siksaan berat Setelah itu Keberadaannya tidak jelas karena Kiai Haji Jenal Mustofa dipindahkan ke Cipinang Meski demikian Secara politik Akibat yang ditimbulkan dari meletusnya perlawanan itu Membuat pemerintah militer Jepang di Jakarta merasa was-was Karena khawatir perlawanan seperti itu akan ditiru Kiai-Kiai lain Itulah sekulumit kisah pertempuran Tasik Malaya Dan perjuangan Kiai Haji Jenal Mustofa Jika kalian suka dengan video ini Silakan like dan bagikan ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton